Oke kembali lagi dengan Seron Frank, sekarang saya sudah bersama dua sahabat saya yang ketemu di seminar PW Beberapa saat lalu, teman saya yang satu, ini namanya Frankie Dia banyak cerita dan kayaknya bagus juga untuk di-share nih sama teman-teman yang lagi dengar Terus teman kita yang satu lagi namanya Awe, orang ganteng, dancer Gayanya ya gitu lah, model-model drama Korea Dia dari Taiwan ya Kamu bisa berbicara di Indonesia ya Tidak apa-apa, saya juga bisa berbicara di Indonesia, saya masih belajar Oke jadi selamat datang Frankie dan Awe Halo Kita ketemu beberapa bulan yang lalu ya, Julius Tiga bulan yang lalu Tiga bulan ya, tiga bulan Frankie domisilinya di Jogja ya Aku lulusan IT di Jakarta, seorang wira usaha juga di Jogja sekarang Sebelumnya aku pernah di Surabaya, di Jakarta, dan di China Kalau Awe? Saya sekarang masih kuliah Saya seringnya ke keliling-keliling itu Touring, you know Ada country, you know Oh Travelling like that Go abroad Ya, go abroad Travelling to another city, another country Ya, I'm Indonesian But my parents just come from Taiwan Jadi Big Bang itu boy band Korea yang ganteng-ganteng ya Awe itu kayak Big Bang itu, band, apa, boy band Big Bang Nah, kalau Frankie juga mirip kayak boy band Big Bang Cuma rada lebar Kalau aku bukan Big Bang Aku Big Fat Bang Frankie, lu kan banyak cerita untuk lu share ya Kan kita tiga bulan baru ketemu ya Terus lu juga waktu di seminar banyak-banyak nanya Dan sepertinya realita lu tuh Tidak sesuai apa yang kamu inginkan lah Bisa dibilang tanda kutip Agak suram gitu Atau memang suram, nggak ngerti Tapi somehow setelah seminar dan blablabla Dalam waktu tiga bulan Kayaknya lebih cerah mukanya Waktu terakhir kali kita ketemu Dan You seem so happy What happened? Sebelumnya, aku cerita dulu Sebelum aku ikut seminar Sebenernya aku bener-bener desperado banget Aku hidupnya berada di depan komputer seringnya Dan aku habis mengalami divorce Deforced? Yes Oh, kamu berkahwin? Masa sih? Yes Lu nggak ngomong sama gue, Frank? Ini apa yang saya ingin mendengar Awe baru tahu juga ya? Ya, saya tahu Oh my goodness Jadinya aku bener-bener desperado Jadi nggak tahu gimana caranya Untuk mendekati wanita lagi Kepercayaan diri sudah bener-bener hancur Jadi aku harus membangkitkan Percaya diriku lagi ini Dari nol lagi Ya, bisa dibilang trauma Memang pada waktu itu yang terjadi Kalau aku melihatnya itu memang karena masalah ekonomi Jadi kekurangan uang untuk membangun keluarga sih Tapi kalau dilihat dari segi si perempuan Sebenernya bukan masalah itunya Setelah mengikuti seminar Ronald Frank Sebenernya yang diinginkan wanita itu Sebenernya bukan uang Yang diinginkannya itu sebenernya Kepercayaan diri dari kepala keluarga Dari segala macamnya Kepercayaan diri yang mencintai diri sendiri Dan mencintai keluarga itu Jadi aku terlalu Ya, tapi karena kamu tidak Mungkin waktu itu tidak punya itu Dia atau kamu melogikakannya Sebagai keuangan gitu ya Ya, betul Setelah itu aku merasa Bener-bener depresi sekali Tapi bukannya bisnismu gede-gedean Frank Bisnisnya waktu itu karena setelah gempa Jadinya bisnis-bisnisku bisa dibilang Bener-bener seperti dari nol lagi Oh Hancur Hancur jadi aku harus mulai dari nol lagi Aku bisnis di otomotif Oh Bengkel Bengkelnya hancur gitu Ya, bisa dibilang ekonominya Berbeda jauh dengan sebelum gempa Oh, karena Pesisi jalur gempa Orang-orang pada pindah gitu Ibu punggung rumah Untuk memperbaiki rumahnya dulu Dan memperbaiki Apa namanya Kesehatannya dulu kan Ya, patah tulang Segala macam Sakit ini itu Oke Gara-gara gempa Bisnisnya hancur Cerai pula ya Betul Gak ngerti harus bagaimana Sekira-kira 2 tahun Mengalami percobaan bunuh diri Selama 3 kali Ah, serius? Ya Oh, wow Dan aku harus mulai bangkit Tapi gak tahu harus dari mana Nah, jadi Coba-coba cari di internet Bagaimana untuk Memperdalam Kepercayaan diri lagi Percintai diri sendiri lagi Dan akhirnya Aku bisa Mendapatkan E-book Apa ya waktu itu ya Namanya CMIW CMWIA 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 CMWIA, ya Ya Ya, itulah Terus aku coba untuk Membelinya Agak ragu-ragu sih Ini beneran apa gak Udah beli aja coba Akhirnya dibaca Oh, menarik nih Terus coba-coba cari Apa Kontaknya Coba cari seminaknya Dan akhirnya mendapatkan di Kemarin 2014 Bulan Juli Ya Aku mendapatkan jawaban Dimana Kadang Paling sering Ya, bukan kadang sih Paling sering Aku Apa ya Menghadapi Ketika wanita itu Susah sekali Ditebak Wanita itu Bener-bener misteri Wanita itu Gak tahu apa yang dia maulah istilahnya Membingungkan maunya apa Tapi dia ngegrutu Iya Giliran ditanya maunya apa Dia bilang Pikir aja sendiri Ditanya Mau makan dimana Terserah Makan Makan nasi gurang yuk Gak mau terlalu berminyak Tadi katanya terserah Iya Katanya terserah Kayak gitu lah Dari situ aku mulai berubah pikirannya Tiga bulan Daerah keproj Bener-bener melawan diriku banget Hancur-hancuran banget Dari sejak Seber seminar di Jogja Aku udah bisa ngumpulin sekitar ya Kalau 20 cewek cantik Ada lah Cewek cantik itu lebih gampang Untuk diajakin kenalan Daripada cewek yang biasa Jadi Jadi daerah keproj itu Kamu kenalan Kenalan langsung Sama cewek ya Iya kenalan Bahkan kan ada juga Yang kenalannya Pake bahasa bahasa ini Enggak Kamu langsung aja lah Udah lah ribet-ribet Kenalan aja gitu Hajar Yang aku tanya sama orang Yang bener-bener belajar Dari jurusan komunikasi Ketika aku tanya Caranya begini-begini Tapi kesannya Seperti orang jualan Politik ya Terlalu Muter-muter lah Namanya daerah keproj Ya langsung daerah Daerah aja lah Either you love me Or you hate me Gitu ya Yes Terus dari pengalaman itu Apa yang terjadi Frank Resultnya itu bukan Nomor telepon Atau Berapa banyak Nama yang bisa Aku ajak kenalan Lalu Kita itu sebagai perusahaan Yang harus bisa Untuk mewakili diri kita sendiri Kita mengambil tanggung jawab Untuk diri sendiri Gitu ya Iya Jadi sebenarnya Bukan buat dapet nomor handphone Atau dapet cewek Atau apa ya Kita hanya Mempresentasikan diri kita aja Kalau cocok ayo Kalau enggak ya Jangan ganggu Betul Terus dari Banyak yang bilang gini loh Kalau dari keproj itu Nggak akan berhasil lah Ceweknya nggak nyaman lah Harus basa-basi dulu lah Gitu kan Mana mau cewek Langsung kenalan Langsung mau Sedangkan yang lu lakukan Bener nggak pikiran itu Semunggu pertama itu Bener-bener Ngelawan diri sendiri Yang bener-bener Harus ngelawan malu Ngelawan Ah masa sih Ah negatif thinking itu Yang ceritanya Bener-bener Kan karena dia Pengen ditendangkan Harus Dikeluarkan dari Pikiran kita kan Dia akan bikin Berbagai macam Alasan dan ilusi Untuk gagal Pikiran negatif Bener-bener Yang masuk akal Logik banget Masuk Di perasaan juga Ya Bener-bener Tapi setelah itu Karena aku setelah Mengalami kegagalan Yang berulang-ulang Selama satu minggu Aku jadi merasa Malah ketagian Kalau kegagalan itu Asik Jadi kebal Iya Jadi kebal Jadi bukan soal Dapet cewek Atau kenalan sama cewek Tapi ya emang Ternyata seru aja Kenal-kenalan Messing with people Itu seru gitu ya Ya Sejak itu Sudah mulai Ya Karena sudah Mune let go Apapun yang terjadi Di Apa namanya Nomor handphone Kenalan dan segala macamnya Yang terjadi itu malah Cewek cantik itu lebih gampang Untuk diajakin kenalan Daripada cewek yang biasa Tenaganya Energinya itu sama Yang dikeluarin Jadi kenapa gak milih Yang cantikanya sekalian Kadang yang jelek Malah berlagu Ya udah jelek Berlagu Mereka sendiri pun Juga kadang minder Karena diajakin kenalan Eh beneran kan Diajakin kenalan Sama cowok yang begini Ganteng ya Dan Franky fotonya Gue publish aja Biar ngeliat Ganteng apa enggak Boleh Berarti works ya Cuma kenalan langsung aja Dan ceweknya mau ya Very works Absolutely works Jadi orang-orang bilang Ah gak mungkin lah Kenalan langsung Apalagi yang cantik Mana mau Mereka harus dikasih Basah-basih dulu Opini lah Ini itu Itu cuma Pendapat aja gitu Sedangkan kalau kita Bisa thinking outside the box Malah kita lihat Kesempatan-kesempatan Yang kita gak lihat sebelumnya Gitu ya Bahkan nagih Aku jalan dari Lantai 3 Ambarokmoplasa Jadi ketemu Orang siapapun Itu di depanku Diajakin kenalan Baru 10 meter Ngajakin kenalan lagi Baru 10 meter Ngajakin kenalan lagi Sampai akhirnya Aku berhenti di Jalan Solo Gardena Ya kira-kira Adalah itu Aku butuh waktu Sekitar Tiga jam Untuk berjalan Dari Ambarokmoplasa Lantai 3 Sampai ke Gardena Jalan kaki Dan Kenalan dengan Semua orang Semuanya Kulewatin Ajakin aja kenalan Gak sengaja Aku udah bisa Ngumpulin sekitar Ya Kalau 20 Cantik ada lah 20 ya 20 ya Ya 20 Cantiknya ini Cantiknya ini Bukan nanggung ya Cantik Cantik banget Kalau mau Bang Ron Juga aku kirimin Bisa beberapa Dan fotonya berdua Barusan kenalan Foto langsung berdua Dan itu berlanjut ya Berlanjut Sampai sekarang Dan mereka Aku ketemuin Semuanya Juga oke-oke aja Kayak mereka malah saingan Gitu loh Perebutin aku Ini bagian skeptis nih Kalau yang skeptis denger Ini kayak sombong nih Tapi ya Ya memang itu kenyataannya Kan Kayak sombong sih Tapi Tapi Ya realitanya Seperti itu Kalau AW gimana What have you done? A crazy thing happen at Singapura MRT Oke I meet I not I not do anything Aku tidak melakukan apa-apa Oke What happened? Dan cewek yang saya tidak kenal Cewek asing Menembak saya Di? MRT Di MRT You know Train Singapura Ya i know i know i know And there's a lot of Men and boy at there Beside me And the girl That i don't know at all Oke Ask me to become Her boyfriend Okay Menurut kamu Kenapa itu bisa terjadi? At the time i already Wanted to stop approach Mau stop approach Mau stop Mengkejar wanita ya I decide to Stop approach Then Next few days Yeah next few days Yeah Something that Ya Jadi Seperti hal gitu Jadi Kalau di seminar kan Aku sebutin About godlike If you ever Ya Di godlike itu kan Aku sebutin If you want to become On the next level You have to stop Chasing woman gitu kan Kamu harus penting Ngejar wanita sama sekali Dan Dan Kamu gunakan Kekuatan pikiranmu Jadi Gak ada hubungannya Mereka wanita Kamu develop karakter Karena pikiran kita Menimbulkan realita gitu kan Yeah True And then Pada saat kamu Mutuskan untuk Ngejar lagi You don't want to Chase woman at all You just Don't care anymore And then just Care about What you can control Which is yourself Yes Tiba-tiba hal itu terjadi ya Itu ajaib Itu aneh Ya Banget Very Ron Do you know Why I Now I have a girlfriend Saya tidak mengejar Cewek itu Gak ada Kejar-kejar ya Gak ada Dan saya cuma Biasa saja Saya bilang Sebelumnya Saya mengatakan Kepada dia I want to Catch my dream So I want to Fokus At what I Really want I don't want to Think about Your girlfriend Or something else But If I have a mate With someone Maybe It's okay And what happened Setelah saya Pulang Ke Kampung sendiri Kampung sendiri Dimana tuh Oh Sekarang orang tua Pada di Kepulauan Riau Dekat Batam Oke Nah Ini Ceweknya Memang dari Batam Eh Memang dari Kepulauan Riau Tanjung Balai Kamu gak ke Taiwan lagi? Oh Maybe No Not for now Because I have Study So I don't Go back Oke Oke Ya Dan Ini ceweknya Sampai menangis Karena mau jadian Minta untuk jadian Sama kamu Ya Udah banyak kali Dia menembak Tapi saya udah Mengatakan bahwa Saya belum siap Untuk pacaran Because I don't know How to LDL No long distance Relationship I really don't like But now I want to ask Frank The solution Because I really I just confused Sometimes I really busy With my activities And I just Seldom Liply Her chat And just Sometime night And then She Line Call it me Every night Like that Jadi sebenarnya Kalau cowok Itu sibuk Ngejar cewek Ceweknya malah Yang Cuek gitu ya Tapi kalau kita Balik Situasinya Kita yang Cuek Kita yang Gak peduli Ya udahlah Whatever Itu mereka yang Malah Melakukan Yang cowok-cowok Lakukan ya Nah itu Misterinya Cewek Nah Itu gak Misteri lagi Sebenarnya Cuma Gak misteri Gak misteri lagi Sekarang Karena memang Alasannya itu Gini Kalau kita sibuk Ngejar cewek Kita gak kasih ruang Buat dia untuk Ngejar kita Sedangkan Kalau kita gak Ngejar cewek Itu jadi ruang Untuk dia Ngejar kita So That's the way It works Cuma kita kan Diprogram nih Sama orang-orang Bahwa cowok itu Harus inisiatif Cowok itu harus ngejar Cowok itu harus agresif Yang menyebabkan kita berjuang kan Berjuang demi cinta Tapi berjuang itu kan capek Udah berjuang Hasilnya juga secuil gitu Sedangkan Pada saat kita let go Atau lepaskan Ya udahlah Dan kita enjoy prosesnya Seperti Frankie tadi Dia approach Atau kenalan Juga bukan untuk Dapetin nomor handphone Atau nomor cewek Dia cuma buat Seneng-seneng aja Ketawa-tawa Gak ngaruh hasilnya kan Yang penting I'm having fun Dan itu kan let go Dan melepaskan keinginan Nah justru keajaiban Padahal timbul aja gitu Aneh gak sih Iya Betul Ya Kadang-kadang Creepy Creepy Oh oh Kok gini ya Kok gini ya Kok gini ya Dan do you know All the men Beside me They look at me Wow I remember this Their face Wow I just Oh gosh My face Sedangkan gini loh Di MRT Singapura As we know People on MRT Are busy with handphones Usually Apalagi Singapore Very busy There is no People talking with other people And interfacing They just busy with Their own stuff But But it happens to you Girls do care Even in MRT Iya Yes Oke Let me ask you Let me ask you ya Awai Pasti orang akan bilang Oh iya Karena Awai ganteng Gitu Karena dia ganteng Yaudah dia pasti Digituin Gitu lah Nah question is Si cewek pasti punya Kenalan cowok yang lebih ganteng ya Do you think Yes Hey the girls very beautiful More beautiful Than other friends Yeah seriously More sexy Oh iya More sexy More sexy More beautiful Oh iya Kalau dia sexy and beautiful And taller than me Oh taller than you Okay Yeah So there's lots of More handsome man Or guy Who actually chase her right Yeah i think Yes Drive nice car Nice suit Yeah Nice car Nice suit Okay But she choose you Yeah In amarty Yes In amarty And you're not You're doing nothing Yeah i don't know I just stand there And he just stand beside me At first Wow So let me ask you No 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 I He just Skin Skin shift you know With my hand Bump Yeah i Yeah i What is that Then i Go Go further Go further A little bit Then See More closer than me Then suddenly Go in front of me Then say What's your name Wah I said What What in the hell That Why the hell Wow Something Dan itu terjadi Right after you Decided I don't want to chase woman anymore Yeah About one week ago Then i decided I don't want to chase woman anymore I believe that woman will chase me That's it Done Yeah Like that Kebanyakan Kebanyakan orang Yes Please Yeah and i believe it that It doesn't matter that Someone approach you I approach them But i believe that In this world Will someone will Naturally Approach me By themselves And i believe like that Gua suka gaya lu Okay It comes true Yes Okay Itu mungkin sedikit cerita ya But Frankie Kamu punya cerita juga Yang temen kamu itu Lihat cewek cantik Ah gua pengen tembak lah Terus baru ketemu Udah tembak Terus jadian ya Sampai sekarang ya Itu gimana Frank Ceritanya Please Sebenernya gak langsung jadian Jadi nembak Nembak tuh Jadi ada cewek Masuk ke WC Oke Terus abis itu Dia ikut masuk ke WC Tapi ya cewek sendiri Cowok sendiri Tapi setelah itu Dia nungguin di luar Oke Setelah nungguin di luar Cewek Cewek itu kan Akhirnya keluar Terus abis itu Tiba-tiba Ya langsung nembak aja Kamu mau gak jadi cewekku Cowoknya nembak Cowoknya nembak Nembak cewek itu Terus ya langsung Keadaannya seperti itu Tapi karena si cewek Sudah punya cowok Jadinya Otomatis ditolak Oke Tapi Si cowok itu tetap Minta kontak numbernya Si cewek Jadinya Tetap keep in touch Yang terjadi Si ceweknya ninggalin cowoknya Yang sebelumnya Terjadian sama yang Temenku Dan kejadian Sampai sekarang Kok bisa begitu Gak tau Dan sekarang Udah mau married Wasek Mereka Iya Oh my god Itu kenalan berapa lama Gak lama ya Baru ya Ya Kira-kira Sejak Seminarnya itu Kemarin Tiga bulan Tiga bulan Kenalan sama cewek Udah punya cowok Sekarang mau married Sama si Mau married Dia bilang Jadi sebenarnya Sebenarnya gini loh Semua yang orang bilang Gak mungkin Mustahil Tapi kalau Dilakukan aja Ya Sometimes it happens ya Iya Iya Jadi orang bilang Bullshit Mustahil Gak mungkin Harus gini Harus gitu Dan kita percaya Sebaliknya Kita percaya Cara gampang Gitu Istilahnya Cara gampang Atau shortcut Atau cara yang simple Malah berhasil Gak pake lama-lama ya Karena mungkin kita Diprogram dengan Pikiran bahwa Gak ada sesuatu Yang gampang Semuanya susah Semuanya complicated Semuanya harus Melalui seribu step Padahal kalau kita Langsung lompat Ke satu step ya Who knows gitu Gue setubuh banget Sama lo Setubuh Oh ya sebadan Eh sepujuh Jadi emang Emang Yang membuat Proses itu Jadi ribet Adalah Pikiran itu sendiri Pikiran kita aja Yang mikir ribet Kalau kita bikin simple Iya kalau kita bikin simple Jadi simple gitu kan Iya Siapa yang nyangka Iya 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 You don't even try gitu Yes True 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 Itu aku jalan sama Nyokap di Taman Anggrek Kamu ke Jakarta Waktu itu ya Iya Waktu itu aku ke Jakarta Aku sama Mama ke Taman Anggrek Mama lagi beli Apa yang namanya Kue mochi Oh mochi Ya mochi mochi Atau apa itu Terus abis itu aku ngeliat Ada beberapa cewek disana Terus aku bilang sama mama Mas bentar aku mau Ada urusan bentar Ya nyoba Kenalan sama cewek disitu Ada sekitar Satu dua tiga Empat Dan mereka welcome Beneran mereka welcome Bule Enggak bukan Bukan bule Yang bule ada lagi ceritanya Ntar Ini yang Taman Anggrek Jadi itu aku Apa namanya Lagi Pergi sama nyokap Terus kenalan disitu Mereka welcome Terus ahihi langsung Dan table sebelah pun Juga aku ajak kenalan Dan aku suruh gabung Wow Oke Iya jadi Bener-bener Ya aku yang malah Menghubungkan mereka Yang pertamanya mereka Tertunduk melihat Handphone yang masing-masing Terus tiba-tiba Ya aku suruh mereka Untuk menutup handphone-nya Terus abis itu Look at me This is me I'm here for you Tapi Tapi Bilang-bilang Tapi bukannya I'm here for you Dengan cara show off Atau gimana ya Kamu pede aja Jangan kamu duduk Halo Gitu aja Oh Halo aja Gak main Gak main seperti Agent Asuransi Atau MLM gitu Yang kayak Basa-basi dulu Atau gimana Enggak Aku cuma Pikir Keliatannya kamu asik Diajak ngomong Jadinya Gabung sini aja Sekalian gitu Kamu langsung duduk situ Ngomong kayak gitu Aku ngomongnya Kalau sama yang Apa namanya Yang kelompok satu Itu isinya lima orang Kelompok dua Isinya tiga orang Oke Yang kelompok satu Itu Apa Aku langsung dateng aja Dan aku langsung Ngomong Aku Frankie Boleh aku duduk sini Sampai mereka mau tanya Mau ngapain Ya aku mau kenalan Jujur aja ya Jujur aja Simple Terus apa yang terjadi Mereka ngusir atau Apaan sih Enggak 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 ngusir Terus apa yang mereka lakukan Frank Ya mereka terus Ya Oh Aku sekalian pesen aja ya Gitu Karena juga Ngomong-ngomong kan Barusan pesen makanan kan Itu Ya udah Oh ya udah Have fun Terus abis itu Yang kelompok kedua Dateng Terus abis itu Mereka Baru pesen-pesen makanan Terus abis itu Aku tanya mereka Yang satunya Yang disini yang enak Yang enak apa Gitu loh Aku juga baru pertama kali Dateng sini Oh ya sudah Kita sama-sama dateng Baru pertama kali Mereka juga Yaudah kita barengan aja Gabung Gabung satu meja Gabung satu meja Delapan cewek Jadi kamu dikelilingin Sama delapan cewek Betul Sekos Dan setelah itu Aku mulai kelupaan Mamaku dimana Oh my God Terus Terus mamaku selesai Transaksi Apa namanya Transaksi Beli moci-moci nya Langsung aku ajakin mama aja Langsung dateng duduk situ Oh Nah Oke Dan gak awkward Gak yang aneh Mana Ngajakin foto Ongsis lah Keluar Itulah Selfie-selfie Keluar semua Oke Pertanyaan nih Pertanyaan nih Pada saat kamu Sebelum kenalan Kamu mikir itu bakal terjadinya Aku gak mikir apa-apa Yang mau pengen kenalan Kenalan aja Yang terjadi Terjadilah Terjadi terjadilah Kamu gak mikir Sok tau Pokoknya abis ini Kalau dia gini Aku harus gini Pakai strategi ini Lalu begini Gak ada ya Yang masuk Yang terjadi Terjadilah Biar aja Alam semesta yang ngatur Udah deh Betul Betul Lakuin-lakuin aja Gak usah mikir apa Terus justru Ada orang juga yang mikir Kalau misalnya Abis kenalan Sama satu cewek Atau satu grup cewek Terus kenalan lagi Di tempat lain Ketahuan sama yang lama Gak enak Wah ini jangan-jangan Orang Tukang kenal-kenalan Dan Pikiran itu Salah sebenarnya Kamu bisa kenalan Dengan seorang cewek Terus di sebelahnya Ada cewek Kenalan lagi Digabungin malah ya Iya Digabungin aja Dan kamu gak kepikiran Apa-apa saat itu ya Pada saat itu Kamu on the fly aja Kayak ngikutin Intuisi aja Intuisi Pengen ngomong apa Ngomong Ngomong apa Ngomong Tiba-tiba di sebelahnya Pengen ngomong Ngomong aja gitu ya Iya Dan semuanya flow ya Pada saat itu In a good In a good Positive way Semuanya flow gitu Flow Positive way Happy Jangan ada ragu ya Biasanya orang Kenalan Pikirannya penuh keraguan Itu gak flow ya Kalau pengen flow Gak usah ada keraguan Let it go aja Lepasin aja Jadi terjadi Justru pada saat pasrah itu Momen pasrah itu Yang membentuk Yaitu flow tadi Betul Gila ya Gila Terus Yang lu kirim foto Yang ini hasil godlike Yang dikelilingin bule-bule Itu gimana ceritanya Teman Ini seru juga Itu sebenarnya Apa ya Ceritanya aku lagi Gak ada acara Terus abis itu Apa Teman bilang Ada acara Full moon kan Barusan kemarin Full moon Di Di sebuah vihara Aku Dateng Dateng Oh udah Bukan Aku Kristen Oke Aku dateng disana Ya gak kepikiran apa-apa Itu dateng Dateng Nikmatin Disana Ada apa aja Terus Di sebelahku Ternyata Aku mikirnya itu cowok Ternyata cewek Tapi ku misan Loh Ya aku gak kepikiran apa ya Udah Kamu mau ngeliat Aku juga ngeliat Sama-sama kita Menikmati pemandangan kan Menikmati show Ya kan Oke Sejaknya waktu itu Apa namanya Ya di bulan lah istilahnya Tentang drama di bulan Terusnya Waktu itu Terus dia ngajak ngomong aku Oke Ngomong Apa Di Jogja Makanannya enak Mana aja Cewek ku misan Terus kamu sering Iya Aku mikirnya Terus nih Oh please deh Aku diajakin kenalan Kau sama cewek Kumisan begini sih Kumisan di mana Ya kumisnya tipis Itu di atas bibir gitu Ya jadinya Aduh Oke Ya udah Aku cuma Pak inggris Iya Pak pakai besi inggris Bule Terus abis Bule Bule cewek Cepnek Kumisan Oke Oke Bodinya Bodinya bisa dibilang Aduh Bukan HB lah Biasa aja lah ya Biasa aja lah ya Salah Biasa lah Terus Terus abis itu Yaudah aku ajak ngobrol aja Biasa lah Enggak nganggep Apalah Tapi setelah itu Temen-temennya dateng Nah temen-temennya itu Yang di foto Yang aku kirim ke kamu Hot deh Iya Dua dari Polandia Satu dari Romania Satu dari Brazil Satu dari Perancis Wow Apalagi 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 Dateng Dateng Terus abis itu Kenalan sama aku Terus abis itu Ya Foto bareng Dan aku rangkul aja Salah dua Dari antara mereka Dia ngajak foto atau Dia Dia ngajak foto Karena aku yang di Cokota Aku rangkul mereka lah Iya Masa kesempatan kesempatan Dan aku rangkulnya gak cuma satu Dua lagi Salah dua Setelah itu mereka kemana? Pulang-pulang ke negaranya atau? Enggak mereka baru satu minggu disini Oh Mereka mau tinggal disini atau gimana? Ya rencana mereka mau belajar Apa namanya? Seni Kamu temenin dong? Ya Temenin aja Kalau misalnya butuh apa-apa Tinggal kontek Ya kan? Oke Aku yang di kontek dong Oh iya Bukan Bukan waktu nyati yang ngejar mereka Iya dong Iya Lu gak butuh Pikirannya udah beda ya Dari orang-orang ya Kalau orang-orang tuh Gimana cara ngajarnya Gimana cara ngajak jalan SMS berapa kali sekali Kenapa dia cuekin Gimana bikin cuek Cuek gak cuek Gak perlu lah Kayak gitu-gitu ya Pusing amat sih Iya Tapi gini loh Frank Tapi itu udah kejadian sejak dulu Atau pada saat Kita ketemu aja Awal pas seminar Sama seminar Godlife gitu Apakah ini udah terjadi dari dulu Atau just Gara-gara Seminar ada beberapa hal Yang kamu ambil Dan It happens gitu Kalau sebelum-sebelumnya Lebih condongnya itu Gak Gak ada Tracknya lah istilahnya Maksudnya Bukannya berarti Gak 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 pernah mencoba Pernah mencoba Tapi Gak versi gagalnya Itu lebih banyak lah Persentasenya Apa ya Kesannya seperti Maksain Nidi Gak Gak beraturan Jadi Gak beraturan Maksudnya Apa ya Gak ngerti polanya Tapi setelah ikut seminar Jadi ngerti polanya Jadi ngerti Oh harus begini Begitu Jadi Lebih condongnya Mencintai diri sendiri Jadi gak ada hubungannya Sama cewek sebenarnya Gak ada Kita gak ngurusin cewek Kita cuma ngurusin diri sendiri Nanti yang terjadi adalah Ya itu Yang seperti yang terjadi tadi Disamperin cewek kegisan Terus tiba-tiba dateng temen-temennya Iya Cewek yang kegisan Malah gak ikutan foto Sebenarnya Gak ikutan foto Mereka edit Dia yang fotoin Kaget gak sih Frank Dan gue yang fotoin Apa Yang foto Cewek Iya Branding Branding Sekaligus hidup Menurut Menurut kamu Apa yang terjadi sih Frank Kenapa bisa begitu Kalau buat aku sih Menurut aku Karena kita Sudah bisa Mencintai diri sendiri Jadinya orang lain Otomatis juga Ikutan Mencintai Yang patut Untuk dicintai Jadi pada saat kita Benci sama diri sendiri Dan mencari wanita Buat nutupin Kebencian kita Karena kita pikir Kita dapet cewek bahagia Justru malah Susah ya Tapi giliran Susah Tapi giliran kita Mencintai diri sendiri dulu Mau ada cewek apa enggak Gak peduli Gue happy Nah baru mulai dateng tuh ya Dateng dengan sendirinya ya Dateng dengan sendirinya Aneh gak sih Bener-bener aneh kan Maksudnya orang tuh gak bisa Mikir Seperti ini Walaupun udah ada kenyataannya Kadang-kadang Kamu juga Mikir ini beneran gak sih Gitu gak sih Ya seperti aku bilang tadi Di awal Kadang creepy Iya Kadang creepy Tapi juga asyik Nagih pula Creepinya tuh nagih gitu loh Creepinya Dan asyiknya Dan asyiknya Orang Orang apa namanya Orang panjang itu suka Kerupuk udang ternyata Terus Dan mereka Itu Jadinya Di tas Dia ada bawa tas Atasnya diisiin Kerupuk udang semua Jadi satu pelas gede Itu Aku ambilin buat dia Terus Itu Apa namanya Dimasukin ke dalam tas Suka banget ya Jadi kelemahan Jadi Aku harus Maksudnya 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 Jadi Awe Kenapa Ya Ya Tidak Aku Ternyata Ternyata Bajar Bagaimana 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 Itu Nanti Kita bahas Di rekaman selanjutnya Itu Sudah Terlalu Advan Sekarang Yang Basic Basic Aja Dulu Stop Chasing Woman Itu Aja Dulu Soalnya Udah Nagih Pengen Next Step Tenang Tenang By the Awe Ada lagi Ada Ada Good Stories After Seminar For me Just Normal Ya Seperti biasa Udah Tapi Yang Kemarin Ya Ini Yang Pasangan Pacar Saya Ini Oh Udah Pacaran Sekarang Udah Tapi LDL Mas Koko Ya Koko Ya LDL Tapi Kemarin Saya pulang Kemarin Pulang Pada Pacaran Nah Aku Pulang Pagi Singapura Pagi Singapura Pulang Lagi Ke Kampung Nah Saya tuh Very shocked In front of my house Di depan rumah saya Friends case Oke Ya Dan Dari sana Mereka Hal itu Dia udah membahas tentang Pernikahan Ya Serusly Pernikahan Apa-apa Segala macam gitu Oke Let me ask you How old is she She Just Seventeen Seventeen Ya Serusly Seventeen Aduh Aduh Pusing Enggak gini loh Biasanya ya Biasanya orang bilang Oh Oke Itu cewek ngomong Pernikahan Pasti umurnya udah Umur 40 Dia udah Udah Apa Udah kepepet nih Pengen cepet nikah Umurnya udah tua It's not happening to you She's 17 No Ya Seventeen Yes Terlalu gila Wah Pusing Wah Such Crazy Thing Tujuh Belas Mau nikah Sama Awe Iya You have to help me I drop my jaw Aduh Pusing Rekaman ini terlalu Bikin pusing Seventeen Pedo gak sih Seventeen Mau nikah lagi Sama Awe Dia malah tanya Kamu berani Kak nikah saya What Dia punya Cakewo Apa itu artinya Do you willing To marry me Wah Dan ceweknya Yang Tanya ke kamu Ya I cannot say What do you want For the next step For the next step For me Apa itu I just don't want To think About woman Just let the woman Catch me Or something As I did Ya Jadi natural Saya mengejar Mimpi saya Dan perjalanan itu Otomatis Cewek juga Mengejar saya Dan ini Udah Udah Pernperlan Terasa Pelan-pelan Ini pelan-pelan This is fast Be surprised Start the day With Surprise me God Surprise me God Surprise me God With bule Kumisan What is the biggest lesson Apa pelajaran paling besar Yang kamu pelajari Dari seminar Seminar Godlike Yang menurut kamu Bikin perubahan besar Itu apa Jadi teman-teman Jadi teman-teman juga Biar tahu Oh ini Tuh yang bikin Perubahan besar Buat Frankie Godlike Intinya Apa You have to let go Let go everything Semakin kamu Mengejar Semakin dia lari Semakin kita Stay Kita fokus Menjadi diri sendiri Mencintai diri sendiri Fokus ke dalam Yang terjadi Malah dunia Menghampirimu Memberikan semua Keindahan Di Di Nampan Nampan putih Gitu lah Betul Aku mau Jadi Aku seperti dikasih menu Aku mau Kehidupan seperti ini Aku mau cewek seperti ini Aku mau mobil seperti ini Aku mau Pakaian seperti itu Dan aku Mau Berada di Kelas yang seperti ini Itu bisa terjadi Tapi asal gak needy Aku mau Aku mau ini 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 Caranya terserah deh Kasih-kasih Enggak Pokoknya aku udah bilang Aku mau ini Let it flow Gitu ya Let it flow Yang paling susah itu Let it flow sebenarnya Karena banyak orang Masih punya mindset Untuk berjuang Hidup itu adalah perjuangan Hidup itu kayak perang Udah gak ada perang Dicari-cari perangnya Udah gak ada Yang perlu berjuang Dicari-cari Buat dia berjuang Itu capek Kalau kita sibuk berjuang Kapan nikmati hidupnya Right Iya Tapi pada saat kita berhenti berjuang Dan kita fokus sama diri sendiri Itu saat kita nikmati hidupnya Let it flow Let it go Tiba-tiba Kita baru ketemu bulan kemarin ya Abis seminar gue kayak gitu ya Iya Kalau Awe Apa yang paling besar yang kamu belajar Jangan perlu peduli Jangan perlu peduli Apa yang kamu harus lakukan Apa yang kamu harus lakukan Sesuatu yang seperti Saya pernah tanya kamu Right Coco If girl Hold my arm Then what should I do Then Just let it flow Yeah just let it flow I learned it Just let it flow And just Be natural like that Be natural Be yourself If a girl hold your hand And then you're thinking What should I do You just ruin everything Yeah Yeah just Hold ya Hold lah Then If you let go It's okay for me Just like that Just don't think too much So whatever the girl's doing She won't Affect your negative thinking You just You just do whatever you want Berhasil atau enggak Doesn't matter Ya Itu tidak jadi masalah So What you're saying is Let go of the how Lepaskan bagaimana caranya Yeah And just be yourself At that moment Yeah Yes Kalau kita terlalu banyak Berpikir itu Nggak ini ya It doesn't It doesn't do good If you're thinking too much Yeah Thinking too much Like holding me back Yeah Makin negatif Nanti jadinya So better for you Just to be happy Laugh Have fun And then And then things will come Rather than think And then what should I do Blah 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 Yeah Exactly Jadi emosi itu Ada pengaruhnya Ke realita Hmm Semakin kita Saya rasa sendiri ya Semakin saya senang Semakin saya cukup Dengan apa adanya Nah The more thing come The more good thing come Into my life Yeah That's why I feel It's not about It's not about plan Or Strategi Blah 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 No Okay 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 Let it flow Yeah let it go Okay any last words Guys For The listeners Kalau buat aku Dream big Dream beyond Very big Yeah Ini Wait 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 Frank Ini kamu baru bikin Baru bikin dream big nya ini Karena sebelumnya Waktu kita ketemu When we were talking And I say Blah 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 Make sense Masuk akal Terus kamu selalu bilang Ya 95% Ya 95% It seems like You cannot dream big Tapi sekarang Kamu bilang Dream big Yes Why Dream big Kita tanya Kalau bahasa Indonesia Apa ya Gantunganlah Cita-citamu Setinggi langit Punyalah Mimpi Yang sebesar Mungkin Berdoalah Itu yang bener-bener Mintanya Jumbo Jumbo Jangan tanggung Jumbo Pakai kumis Jadi Semakin aku Pengen tahu Pengen tahu Logikanya Pengen tahu Bener-bener Secara Harafiahnya Semakin aku Kadang gak ngerti Udah terima aja Telan aja Nikmatin aja Jalanin aja Let it flow Let it go Maka semuanya Gak terjadi And let it happen Yes Jadi lebih ke Let it happen ya Daripada Try to make it happen ya Yes Yes Awe Any last word For all of you guys Semuanya Tetaulah jadi dirimu sendiri Jangan pernah Muncoba jadi orang lain Soalnya Akan lebih susah Jika If you do To make Just like If you want to become Playboy Something as like that But Natural From naturally You are a good boy It's very hard And very strange Sangat aneh itu Jajah dirimu sendiri Menunggulah Atau Ya menunggulah Atau Jalanin hidupmu Sebaik mungkin Tunggu yang Cocok dengan anda Nah Itulah Saatnya Kamu mendapatkan Kebahagiaan Tapi banyak orang Yang gak percaya Ah kalau nunggu Gak akan dapet Justru Pada saat Dia percaya Nunggu gak akan Gak akan datang Ya memang Gak akan datang Tapi kalau dia nunggu Dengan pikiran Oh There will be a girl Who just Going to Propose me on MRT Ada beda Antara waiting With positive thinking And waiting With negative thinking It's so different Ya Yeah Different Very different Thank you nih Frankie dan Awe yang udah Rekaman nih Semoga Rekamannya bisa jadi Inspirasi juga Buat yang denger So thank you guys Hopefully we can Do this again Next time With crazier story Oh sure Sure Bye bye guys Thank you Good luck And good luck